Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian atau asesmen pada kurikulum Merdeka Yang pertama, kita akan memahami apa itu capaian pembelajaran Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran Yang ketiga, merencanakan pembelajaran dan asesmen Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan penilaian Oke, langsung saja Yang pertama, memahami apa itu capaian pembelajaran Capaian pembelajaran merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan Merupakan pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar Capaian pembelajaran pada kurikulum 2013 kita sebut KD atau kompetensi dasar Nah, jadi perbedaannya adalah kalau pada kurikulum 2013 namanya adalah KD atau kompetensi dasar Namun, pada kurikulum baru, KD berubah menjadi capaian pembelajaran Capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf Sehingga, keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan Dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai oleh peserta didik pada akhir pembelajaran Capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase Apa perbedaan capaian pembelajaran dan indikator Kita lihat perbedaan antara capaian pembelajaran dan indikator Capaian pembelajaran dibagi menjadi beberapa fase Ada fase A untuk kelas SD rendah Kemudian fase B Fase C itu untuk tingkat SD Fase D adalah jenjang SMP Dan fase E adalah jenjang SMA Sedangkan KI dan KD dirumuskan untuk setiap jenjang kelas Yang kedua, perbedaan antara CP dan KD Guru harus menelaah lebih lanjut Sedangkan pada KD, guru sudah bisa melihat keterkaitan antara KI dan KD Pada capaian pembelajaran dijabarkan menjadi alur tujuan pembelajaran Dan model pembelajaran Sedangkan di dalam KD, KI dijabarkan menjadi KD Indikator pencapaian kompetensi atau IPK Tujuan serta rencana Pada capaian pembelajaran menekankan pada kompetensi yang harus dikuasai siswa Sedangkan pada KD menekankan pada konten materi pelajaran Mari kita lihat fase-fase yang terdapat di dalam capaian pembelajaran Konsep capaian pembelajaran Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase Dimulai dari fase fondasi pada paut Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran Pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase Dan waktu tempuhnya atau fase Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau alur untuk mencapainya Agar bisa menentukan strategi yang sesuai Kita perlu tahu titik awal keberangkatan peserta didik Mari kita lihat apa saja pembagian fase di dalam capaian pembelajaran Fase yang pertama fase fondasi adalah paut Kemudian fase A ini dibagi ke dalam siswa SD kelas 1 dan 2 Sedangkan pada fase B ini adalah tingkat SD kelas 3 dan 4 Kemudian fase C yaitu pada tingkat SD kelas 5 dan 6 Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP Yaitu fase D pada kelas 7, 8, dan 9 Untuk fase E ini adalah tingkat SMA kelas 10 Dan fase F adalah tingkat SMA kelas 11 dan 12 Jadi ini merupakan fase di dalam capaian pembelajaran Mari kita lihat Pemanfaatan fase capaian pembelajaran di dalam perencanaan pembelajaran Jadi untuk pemanfaatan ini dibagi menjadi tiga Yang pertama Yaitu pembelajaran yang fleksibel Ada kalanya proses belajar berjalan lebih lambat pada suatu periode Misalnya ketika pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Sehingga dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mempelajari suatu konsep Ketika harus menggeser waktu untuk mengajarkan materi-materi pelajaran yang sudah dirancang Pendidik memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengaturnya Kemudian pemanfaatan yang kedua Dimana pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik Pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik Fase belajar bagi seorang peserta didik menunjukkan kompetensinya Sementara kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usianya Dengan demikian ada kemungkinan peserta didik berada di kelas 3 SD Namun belajar materi pelajaran untuk fase A Yang umumnya untuk kelas 1 dan 2 Karena ia belum tuntas mempelajarinya Hal ini berkaitan dengan mekanisme kenaikan kelas Kemudian yang ketiga adalah pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif Satu fase biasanya lintas kelas Misalnya CP pada fase D yang berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9 Saat merencanakan pembelajaran di awal tahun ajaran Guru kelas 8 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 7 Untuk mendapatkan informasi tentang Sampai mana proses belajar yang sudah ditempuh peserta didik pada kelas 7 Selanjutnya ia juga perlu berkolaborasi dengan guru kelas 9 Untuk menyampaikan bahwa rencana pembelajaran pada kelas 8 Akan berakhir di satu topik atau materi tertentu Sehingga guru kelas 9 dapat merencanakan pembelajaran berdasarkan informasi tersebut Nah mari kita lihat komponen capaian pembelajaran Ada lima komponen di dalam capaian pembelajaran Yang pertama adalah rasional mata pelajaran Yaitu alasan mempelajari MAPEL tersebut Apa sih yang menjadi alasan kita mempelajari MAPEL tersebut? Kemudian yang kedua adalah keterkaitan antara MAPEL dengan salah satu profil pelajar Pancasila Kemudian yang kedua adalah tujuan mata pelajaran Nah disini kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tersebut Itu adalah tujuan pembelajaran Kemudian yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran Jadi karakteristik mata pelajaran itu adalah merupakan deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut Atau elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya Kemudian yang keempat adalah capaian dalam setiap fase secara keseluruhan Ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fasenya Dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh Kemudian yang terakhir adalah capaian dalam setiap fase menurut elemen Yaitu dibuat dalam bentuk metriks Setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didiknya Oke, jadi kemudian kita lihat lagi bentuk pemahaman di dalam CP Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme Yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual Menurut teori belajar konstruktivisme Pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah untuk diingat Konsep memahami di dalam capaian pembelajaran dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata Pemahaman yang tidak bersifat statis Tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya Apabila kita merujuk pada taksonomi belum Pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap yang rendah yaitu C2 Namun demikian pada konteks taksonomi belum Sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional Bukan untuk capaian pembelajaran yang lebih abstrak dan umum Taksonomi belum lebih sesuai digunakan untuk menurunkan atau menerjemahkan capaian pembelajaran Ketujuan pembelajaran yang lebih konkret Oke demikianlah pembahasan kita Apabila ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas Silahkan bertanya di kolom komentar Dan saya minta maaf apabila ada yang kurang di dalam penyampaian materi ini Sekian dan terima kasih